Jualan ini nih guys, namanya jualan durek, danteng, memang ya? Ya, danteng. Jadi ini abang ini dari kecil guys, udah matanya tuh udah bencitan nih guys. Bencitan sih. Apa namanya pak? Kelainan itu apa namanya pak? Kelainannya namanya apa ini pak? Ya, di UU, pengurahan itu. Guys, aduh lah. Nampaknya pati. Terima kasih. Bumbu macam-macam pak? Bumbu macam-macam. Bumbu macam-macam. RHS. Rahasia bapak anda. Tepung, tepung, terus bumbu, terus apa itu pak? Ya udah sih, kasih air. Oh, kasih air. Terus abis itu tinggal goreng aja? Tinggal tempe. Tempenya kan khusus. Oh, tinggal tempenya kan khusus. Dari mana itu pak? Ini kita bikin sendiri. Oh, bikin sendiri ya. Bukan dari negara alam Saudi. Bukan maaf. Selain ini, kita beli kadang suka jarang masalahnya. Oh, nggak ada yang kosong gitu ya. Kosong, terus yang kedua nggak enak, dia pakai plastik. Oh, ada yang pakai plastik juga tempe. Iya. Baru tahu kita loh. Iya, iya, iya. Jadi, ini bikin sendiri nih, bos. Ya kan? Jadi, kalau kalian mau nyari di sini, bisa ya kan? Pokoknya bisa lah, nyari lah. Ya, pokoknya posisinya ada di perempatan dekat daerah total ya. Tuh. Jadi, ada perempatan nih. Satu. Dua. Tiga. karena habis itu pusing jadi perempatan ya, aneh nanti kan jadi ini bener-bener apa adanya aja ya, abangnya juga ada yang beres-keres ya daripada dia pusing ya kan, mendingan kita beli ya kan jadi kalau bumbunya ini rasanya apa sih bang? lani, asin, apa gimana? buri buri ya? saya mau ngapain dong, satu tetes di bulan boleh ya pakai sendok oh iya pakai sendok iya boleh jangan sengit tangan anda jangan sengit tangan anda, tangan koter gitu bener-bener saya ingin tahu ya kan nah ini jadi cara menggorengnya tuh begini lor aduk-aduk, diaduk sini ya kan ya, besoknya diaduk-aduk dah pokoknya kalau hidup basah kalau keren, lumayan goreng ya oh iya bener ya, pokoknya seperti itu ya, nah itu sisi-sisi itu panggara yang rajin masih kerja dia sampai pagi besok, masih kerja di sini makanya kalau temen-temen goreng itu dia bisa ngembang karena ada tepungnya bor iya ya kan dia nggak pake tepung nggak bisa dia tepung iya main tepung main di tepung tuh bor emang aja di tepung ya pak iya bener hahaha lagi ini saya pernah beli juga soalnya kebiasaan kalau beli-beli mulungnya nggak tahu ya gimana sih cara buatnya jadi salah satu fungsional yang paling bagus adalah dikentong-kentong tong-tong biar pada tahu biar pada tahu hahaha gomong kalau dipromoin guys makanya ini satu tipnya 3.000 ya kata abangnya 3.000 ya 2.007 20.087 guys tuh harga teman harga pertemanan bisa ya tukarkan pertemanan anda dengan semua tempe hahaha banyak teman bisa lah ya bisa berbisa ya guys ya pokoknya ya si abang ini udah berapa tahun lo? 50 tahun ini gak? umur 50 ya makanya tadi saya nanya udah 50 tahun belum umurnya maksudnya udah 50 tahun ya Hai terus dagang sini udah berapa lama bang tahun tahun lah ya berarti 49 tahun tahun Oh jadi gitu ya mantap ya terus dicirisin ya bangnya nggak usah ah nggak usah dicirisin ya emang bikin adonan begini berapa lama bang Oh ada lima hari memang rahasia gapur Oh tapi dua harilah ya tahan ya Oh ini temennya banyak dua hari kalau ngebikinnya berapa hari kita cobain bikin tempe boleh ya coba-cobain ya coba-cobain ya ini memang mantap banget vitaminnya tinggi nih ya ya minyaknya aja udah vitamin A benar vitamin A itu semacam lah lo tepungnya lo tepungnya lo tempenya lo tempenya itu kalau tempe itu vitamin apa itu Pak vitamin kedelai ya hahaha itu lupa juga sama ya hahaha udah lupa ya oh iya iya bukan vitamin K ya bukan ya iya keterampilan kan ini lebih mantap lagi ya ini tinggal dibungkus nih guys pokoknya ya kalau tiga piece satu bungkus ya kalau 50 piece berapa bungkus itu banyak-banyak ya tapi pernah keluar bisa lah ya pokoknya sehari bisa berapa itu paling dikit lah bisa 100 lembar 100 lembaran Oh berarti kalau tiga ya lumayan lah ya kalau laris kalau laris kalau lagi-lagi banyak apa lagi dikit tadi lagi sedang itu sedang kalau lagi-lagi paling dikit berapa itu kecil aja 50 dulu lah ya ya syukuri aja lah yang penting kok pokoknya biarkan tada ya kan ada ya berarti nggak masuk aja di uti kan pokoknya gitu ya Pak ya ini tidak ada segitas oh iya bener-bener jadi dia ada pakai gitu aja tuh guys daun ya daun ini sumbernya daun jadi kalau yang sampai kertas doang ya Iya bener jadi dari daun kembali kepada daun hahaha gitu ya Pak ya 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 adalah pokoknya sekian dulu video kita kali ini ya biar kita bisa ngerti gitu kan gimana cara membuat tempe benar mungkin maksudnya bukan lebih cara membuatnya ya tapi lebih kepada cara mengkonsumsi bumbunya ya hahaha ya bener Iya ilmu memahal bor itu bener-bener Pak oke terima kasih sudah cukup video saya mau menjauh gila banget selanjutnya video terbaik